Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang biografi salah seorang tokoh perempuan Aceh yang sangat terkenal pada masanya yaitu Laksa Menang Kumala Hayati Sebelum teman-teman melanjutkan video ini alangkah beri nanti teman-teman menekan tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat menceritakan tentang sejarah khususnya sejarah Aceh Dalam sebuah manuscript yang tersimpan di Universitas Kebangsaan Malaysia yang berangkat tahun 1254 Hijriah atau sekitar tahun 1835 Masih Kumala Hayati berasal dari keturunan Sultan-Sultan Aceh terdahulu ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah kakeknya dari garis ayahnya adalah seorang Laksamana juga yang bernama Muhammad Syed Shah Putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah tahun 1530-1539 Masih Sultan Salahuddin Shah sendiri adalah Putra Sultan Ibrahim Ali Muwayat Shah pada tahun 1513-1540 Masih ia adalah pendiri kelegaan Akih Daussalam dari penjelasan saya tadi ternyata ayah dari kakek Laksamana Kemala Hayati pernah juga menjabat sebagai seorang Laksamana oleh kerana itu pengangkatan Laksamana Kemala Hayati sebagai Laksamana selain kerana ia orang kepercayaan Sultan dan memiliki kapasitas dalam bidang tersebut juga disebabkan oleh adanya semangat kebaharian di dalam dirinya yang diwariskan oleh ayah dan kakek kepadanya meskipun dia adalah seorang perempuan kan tetapi Laksamana Kemala Hayati memiliki jiwa besar dalam memimpin peperangan terutama dalam bidang militer Kemala Hayati adalah seorang wanita yang pernah mengecap pendidikan militer pada pusat pendidikan militer tentara Aceh seperti diketahui pada tahun 1567 Masih Sultan Salim II dalam pemerintahan Turki telah mengirim bantuan kepada kerajaan Akih Daussalam berupa persenjataan dan tenaga-tenaga ahli militer dan insinyur perkapalan Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan Sultan Aceh dalam rangka memperkuat dan membangun angkatan bersenjata baik di darat maupun di laut Dengan bantuan kerajaan Turki kerajaan Akih Daussalam telah membangun sebuah akademi militer yang diberi nama Makhad Baitul Maqdis yang terdiri dari jurusan laut dan darat Ketika usia Kemal Ahyati sudah meranjak dewasa ia telah bisa memilih jurusan apa yang akan dipilih dalam dunia pendidikannya Dalam hal ini ia lebih tertarik pada pendidikan militer iaitu mengikuti karir ayahnya sebagai seorang laksamanya Tentu saja semua ini dilakukan oleh Kemal Ahyati setelah menempuh pendidikan agamanya Pada saat itu Kemal Ahyati mendaftarkan diri sebagai calon taruna di akademi militer tersebut Ia diterima di akademi tersebut dan dapat memilih pendidikan sampai selesai serta lulus dengan pendidikan yang sangat baik Setelah menamatkan studinya di akademi militer Makhad Baitul Maqdis Kemal Ahyati berkonsentrasi pada dunia pergerakan dan perjuangan Pada masa pendidikan Kemal Ahyati terdapat satu seorang perwira Turki yang sering saja dikirim untuk membina Angkatan Perang Aceh baik Angkatan Perang Darat maupun Angkatan Perang Laut Akan tetapi Kemal Ahyati lebih tertarik untuk memilih pendidikan angkatan laut sebagai jalur pendidikannya Menurut cerita di Baitul Maqdis itulah ia berkenalan dengan seorang perwira muda Setelah pemuda itu menamatkan pendidikannya beberapa tahun kemudian menyusul laksamanya Kemal Ahyati siap studinya Pertama mereka di lembaga pendidikan yang menghantarkan mereka menuju Mahalikai Perkawinan Ketika suami Kemal Ahyati menamatkan pendidikannya Sultan Al-Mukambir mengangkatnya sebagai laksamanya dan ditugaskan untuk memimpin armada selat Malaga Armada tersebut berhasil menghancurkan armada Portugis dalam perang Teluk Haru Akan tetapi panglima armada iaitu suaminya Laksamanya Kemal Ahyati bersama seluruh bajuid lainnya meninggal dalam perangan Teluk Haru tersebut Sebelum dianggap menjadi laksamanya ia ditempatkan sebagai kepala protokol Istana Dunia oleh Sultan Al-Mukambir Akan tetapi ketika ia menerima kabar sang suaminya telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perang menghancurkan armada Portugis dalam perperangan di Teluk Haru Dalam suasana berkabung ia dipanggil oleh Sultan seraya menyanyi hal apa yang patut diberikan Sultan kepada aku supaya Kemal Ahyati dapat melepaskan diri dari rasa kesedihan yang berlarut-larut Akhirnya Kemal Ahyati dengan semangat ia membara meminta izin Imran Sultan agar dia diperbolehkan meninggalkan Jabatan Kepala Protokol Istana Daruk Dunia dan diizinkan pula untuk membentuk sebuah armada dari kalangan para wanita semuanya Sultan Al-Muqamil yang satu kakek dengan Kemal Ahati iaitu Sultan Alaidin Ali Muayyad Syah pendiri keledaan Acik Rasulullah mengambilkan permintaan Kemal Ahati bermodalkan sekitar sebuah orang janda muda yang suaminya telah syahid dalam perang Teluk Haru wanita janda yang ikut dalam pasukan laksamana Kemal Ahati tidak hanya janda-janda dari prajurit yang syahid dalam perang Teluk Haru tersebut agar tetapi termasuk juga janda-janda dari prajurit yang syahid pada perang yang lainnya sejak permintaan Sultan Al-Kahar Kemal Ahati yang sejak beberapa tahun yang lalu telah dangkap menjadi laksamana dengan tugas menjadi kepala protokol istana dan dunia ia membentuk sebuah armada yang diberi nama dengan Armada Imam Balai Armada yang berpanggalan di Teluk Lamreh Kurea ini memiliki bentuk yang dibirikan atas 10 berkitan tingginya sekitar 100 meter dari permukaan laut dan memiliki lebar kira-kira 3 meter dengan jumlah lubang meriam yang arahnya mengarah ke Teluk Haru bagi teman-teman yang ingin melihat penting Kuta Inombalai teman-teman bisa mengklik di atas ini Armada Inombalai di bawah pimpinan laksamana Kemalah Hayati yang pada waktu itu jumlah pasukannya hanya 1000 orang janda muda saja selanjutnya jumlahnya berangsur-angsur yang bertambah hingga mencapai 2000 orang tambahan jumlah pasukan laksamana Kemalah Hayati tidak lagi terdiri dari janda-janda muda tetapi para gadis-gadis yang negara berani juga ikut berpartisipasi dalam mendukung misinya Kemalah Hayati Armada ini juga memiliki 100 buah kapal perang yang setiap kapal dilengkapi dengan sejumlah meriam dan lila kapal yang terbesar akan dilengkapi dengan 5 buah meriam Armada Inombalai dipandang sebagai armada yang kuat selama haka bahkan sehat-sehat negara cukup sekian untuk video kali ini klik like jika teman-teman suka dan dislike jika teman-teman tidak suka jika ada kesalahan informasi dalam penjelasan saya silakan teman-teman tulis di kolom komentar sekali lagi jangan lupa tekan tombol stop click Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati